Jadi segala sesuatu yang asalnya boleh, kalau diiringi dengan sesuatu yang haram menjadi haram. Seperti misalnya para ulama membahas tentang arisan. Arisan boleh-boleh saja, tapi kalau ada nomor nolnya, ini riba. Pernah? Dengar nomor nol? Kalau arisan kadang-kadang ada nomor nolnya. Sehingga apa? Sehingga kalau seratus orang, seratus orang yang membayar, dikumpulkan seratus ribuan. Kali seratus orang berapa? Seratus ribu kali seratus orang berapa? Hah? Seratus juta? Sepuluh juta ya? Sepuluh juta. Tapi diawali dengan nomor nol. Berarti kita sebenarnya punya berapa itu? Sepuluh juta, seratus ribu kan gitu. Tapi kita mendapatkan ya sepuluh juta saja. Nomor nolnya terbuang untuk panitia dan semisalnya. Maka ini termasuk riba. Kenapa demikian? Karena kita membayar untuk seratus satu orang, ternyata kita nerima hanya untuk seratus orang. Ini adalah dalam kategori masuk, Setiap hutang, orang kan arisan itu kan ibaratkan hutang ya. Terutama yang dapat awal-awal. Berarti dia berhutang dari banyak orang. Kemudian ada manfaatnya, ada salah satu yang mendapat manfaat. Yaitu keuntungan dari pinjaman ini. Maka ini adalah termasuk kategori riba. Nah, arisan hukum asalnya boleh-boleh saja. Seratus orang ya dapatnya seratus. Kalau mau ngasih ya silahkan, suka rela. Karena akadnya di sini bukan akad jual beli, bukan keuntungan. Tapi ini adalah akad ta'awun, saling membantu. Kan begitu, arisan itu. Maka tidak boleh ada ribanya. Karena itu adalah haram. Jadi ketika dia arisan mustinya, hitungannya dapatnya sekian, ya sekian. Kalau untuk masalah memberi kepada panitian dan semisalnya, ini tanpa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan jadi riba. Tidak boleh. Jadi berapapun dia kasih silahkan, tidak ada masalah. Sebagai rasa syukur, terima kasih. Boleh. Tapi tanpa menyebut nominal sebelumnya. Berarti itu syarat. Kemudian kadang-kadang sudah tidak ada riba. Tapi apa? Kadang-kadang ketika arisan itu jadi ajang untuk menggunjing. Menjadi haram. Atau ajang pamer. Atau yang semisalnya. Maka ini semuanya menjadi haram. Jadi intinya sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Ketika ada hal-hal yang terlarang di dalamnya. Wallahu'alam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.